Motif suami bunuh istri di Kepahyang, tersinggung ditegur merokok dalam kamar. Motif suami bunuh istri di Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu diduga tersinggung karena ditegur sang istri saat merokok dalam kamar. Korban Ayu, 42, ditikam sang suami MA, 44, menggunakan senjata tajam jenis pedang saat sedang berada dalam kamar pada Minggu, 22 Oktober 2023, di rumah orang tua MA di Kelurahan Tebat Karai RT RW 3 Kabupaten Kepahyang. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Kepahyang pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan istri oleh suami sendiri. Kasatreskrim Polres Kepahyang itu Doni Juniansyah menjelaskan, dari keterangan saksi sementara, penyebab kejadian ini diduga pelaku tersinggung setelah korban menegurnya karena merokok di dalam kamar. Mungkin niat korban baik mengingatkan agar tak merokok di kamar karena takut terbakar. Namun diduga kuat pelaku tak terima sehingga terjadilah keributan yang akhirnya kejadian nahas menimpa korban ayu, kata Kasat saat diwawancara, Minggu, 22 Oktober 2023. Dari keterangan saksi, sebelum kejadian antara korban dan terduga pelaku sempat adanya keributan, diduga korban dan pelaku juga hendak bercerai, hingga pelaku diduga gelap mata dan menusuk korban pakai senjata tajam jenis pedang saat berada di dalam kamar. Dari informasi sementara seperti itu, ribut hendak bercerai, red, namun kami belum mengambil keterangan dari pelaku yang saat ini masih dirawat, jelas Kasat. Pelaku hendak akhiri hidup. Ayu diduga dibunuh suami berinisial MA 44 di rumah orang tua MA atau di rumah mertua korban di Kelurahan Tebat Karai RT 5 RW 3 Kabupaten Kepahyang sekitar pukul 12.04 waktu Indonesia Barat. Usai membunuh istrinya, terduga pelaku sempat meminum racun. Terduga pelaku sudah kita amankan, usai dapat informasi dari masyarakat adanya dugaan pembunuhan, kami langsung ke lokasi, ungkap Kasat Reskrim Polres Kepahyang Ibtu Doni Juniansyah saat dikonfirmasi Minggu 22 Oktober 2023. Lanjut Doni, saat akan mengamankan terduga pelaku di lokasi pihaknya sempat mendapatkan kendala. Lantaran terduga pelaku memegang senjata tajam, terduga pelaku sempat mengancam polisi dengan senjata jenis pedang. Polisi pun melakukan negosiasi dan membujuk terduga pelaku sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Terduga pelaku kita bawa ke RSUD dulu lalu ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan, jelas Kasat.